Mari kita mulai kembali. Untuk topik kali ini kita akan belajar mengenai function dan recursion. Sebelumnya, teman-teman sendiri apakah sudah pernah mendengar istilah dari function? Seharusnya sudah pernah ya teman-teman ya. Karena sadar nggak sadar, teman-teman sebelumnya sudah pernah memakai fungsi function itu. Oke, nah hari ini kalau teman-teman melihat ini akan ada cukup banyak ya. Kita akan bagi menjadi dua. Pada video ini teman-teman akan melihat mengenai function. Pada video yang berikutnya teman-teman akan melihat topik mengenai recursion. Nah, kalau diperhatikan di sini, function sendiri itu adalah membagi dalam bentuk modul. Membagi dalam bentuk bagian per bagian. Nah, bagian modul. Modul ini nantinya pada saat kita implementasi di C akan menggunakan yang namanya adalah function. Nah, function sendiri itu apa? Function itu singkatnya adalah menggrouping. Menggrouping beberapa statement. Ya, menggrouping beberapa statement. Gunanya apa di grouping? Karena group of statement ini seringkali dipakai di dalam program. Ya, makanya kita grouping biar nanti lebih mudah untuk di maintenance. Nah, kalau dilihat di sini, apa sih sebenarnya keuntungan dari menggunakan modul ini? Ya, yang pertama di sini dikatakan adalah top-down design program with sub-goal. Huge program divided into smaller modules. Jadi, teman-teman diberikan suatu program yang cukup besar ya. Nah, untuk membangun program yang cukup besar itu, mau nggak mau harus dibagi dalam bentuk yang kecil-kecil ya. Ada sub-function, ada sub-modul yang harus dikerjakan. Nah, di sanalah peran dari function itu, modular itu terpakai. Kemudian juga di sini, kalau diperhatikan, kalau kita buatnya modular, artinya adalah hal ini bisa jalannya secara paralel. Jadi, misalkan ada modul A, B, dan C gitu ya. Modul A ini dikerjakan oleh orang lain, B dikerjakan oleh saya, dan C dikerjakan oleh kalian. Jadi, kelihatan ya, teman-teman, bahwa modular ini bisa dikerjakan oleh lebih dari satu developer. Dan tentu saja yang ketiga adalah easy to debug. Kenapa dikatakan easier to debug? Karena pastinya pada saat function ini dipanggil di beberapa tempat, dan apabila ada kesalahan yang dilakukan pada codingan function tersebut, artinya adalah kita cukup mengubah codingan yang berada di dalam function tersebut. Dengan otomatis, nantinya di mana function itu dipanggil, semuanya akan diperbaiki secara otomatis. Kemudian juga, di sini nomor 4, modifikasi can be done without affecting overall codes. Jadi, sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 3 ya, teman-teman. Kita nggak perlu ngubah-ngubah semua, tapi kita cukup ngubah di dalam functionnya itu sendiri. Dan tentu saja, kalau kita nge-grouping, pasti benefitnya salah satunya adalah bisa gampang untuk melakukan dokumentasinya. Nah, kalau di sini, teman-teman perhatikan, ya ini adalah beberapa pembagian ya. ada divide and compare-nya, bahwa ada main program-program yang gede gitu ya. Main program yang gede, ini dibagi ke beberapa. Dan sub-program ini terbagi lagi. Ya ini sebenarnya, apa ya istilahnya ya, ide dari modular programming ini. Jadi, memecah suatu fungsi yang besar menjadi modul yang kecil. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kalau diperhatikan, ada dikatakan high-fine-in atau low-fine-out, ya. Best practice in modul programming, frequently used. Berarti, ibaratnya itu pada saat kita programming, kenapa sih kita pengen nge-grouping? Karena salah satu benefitnya tadi kalau teman-teman perhatikan adalah karena dia sering dipakai. Kalau dia sering dipakai, ada group of codes yang sering dipakai, kita grouping menjadi satu. Dengan demikian, nantinya akan mempermudah kita untuk melakukan maintenance. kemudian juga di samping kita membuatkan sebagai modul, tentu saja code-nya kita akan menjadi lebih rapih. Lebih rapih kenapa? Karena kita punya specific functionality. Jadi, setiap tugas-tugas kecil, operasi-operasi kecil yang ada di dalam program, semuanya dibuatkan ke dalam suatu fungsi. Kemudian di sini ada self-resource sufficient. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah menggunakan fungsi. Fungsi-fungsi ini sebenarnya teman-teman dapatkan di library, contohnya printf. Ini adalah function printf dengan menggunakan library stdio, standard input-output, sgrt, square root, akar, kemudian ada string copy, strcpe. Nah, semuanya ini disebut dengan library function. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah penggunaan library sesuai dengan built-in-nya. Kalau mau pakai printf, ya sudah, tinggal dipanggil. Printf, kemudian apa yang mau dicetak? Berarti ini cetaknya integer sama floating, yang di mana integer pertama menggunakan i, dan float yang kedua menggunakan akar. Akar pangkat 2. Nah, gimana sih sebenarnya cara membuatkan fungsi? karena kan sebelumnya kayak string copy, printf, itu kan semuanya built-in ya, kita tinggal pakai. Nah, kalau pengen kita buatkan mulai dari awal, ya kita harus konstruksi. Nah, di sini kalau diperhatikan, teman-teman perhatikan yang ini. Teman-teman bisa lihat, ada beberapa komponen yang ada di dalam. yang pertama tentu saja ada return value. Ini return value ini yang pertama. Kemudian ada yang namanya function name. Yang kedua. Ya, mirip kayak ini ya, teman-teman, membuat variable ya, punya tipe data, kemudian nama variablenya apa. Nah, yang membedakan sama inisialisasi variable yaitu di sini punya yang namanya parameter. di sini punya yang namanya parameter. Parameter ini nanti isinya adalah suatu variable yang digunakan biar kita bisa apa ya, bisa passing suatu nilai buat kita kelola lebih lanjut. Ya, kira-kira seperti demikian. Oke. Nah, ini adalah contohnya, kalau teman-teman perhatikan, kita coba lihat dari voidman-nya dulu ya, teman-teman. Teman-teman coba perhatikan yang ini. Yang pertama. Di sini disuruh input lah dua bilangan genap. Genap ya ini ya, even. Dua bilangan genap. Terus di scan F. Ada dua angka. kemudian, dia maunya nge-print bilangan terbesar. Nah, untuk cari bilangan terbesar kan kita harus melakukan comparison ya. Nah, di sini tuh contohnya dia langsung menggunakan fungsi yang namanya maksimum. Yang di mana di dalam parameternya ini ada A dan B yang di passing. Ya, jadi ada A dan B yang di passing. Dan pada saat di passing, kita perhatikan lagi yang di atas. Ini fungsinnya. Di sini dia harus membuatkan ya fungsi dengan dua parameter sesuai dengan apa yang dipanggil di bawah tadi. Kemudian yaudah tinggal dilakukan operasinya di sini. Ya, di compare kalau Y-nya lebih besar. Pertama, inisialisasi awal menganggap X itu adalah bilangan maksimum dan kalau Y lebih besar daripada maksimum maka maksimumnya adalah Y. Kemudian return max. Ya, ini kurang titik koma. Pada saat kita nge-return max, berarti yang di sini adalah nilai dari si max yang ada di atas tadi. Ini sama. Oke, nah itulah yang dikatakan function. oke, jadi bisa dilihat bahwa selalu punya pattern ya. Pattern yang pertama adalah dia punya return type. Oke, ini adalah function name dan ini adalah parameter. kemudian saya lanjutkan. nah di sini kalau dilihat masih sama saja ya teman-teman ya. Di sini masih sama. Ya, printf input dua bilangan genap scanf largest value. ini sama saja ya. Tidak ada bedanya. Nah, ini ada dikatakan function prototype. Nah, ini mungkin lebih ke arah style kita dalam menuliskan suatu function ya teman-teman ya. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya fully function-nya itu ada di bawah sini. ini. Tetapi mereka hanya menuliskan apa ya istilahnya abstraksi dari fungsinya ini. Di sini. Ini contoh menuliskan function saja ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman baca di buku, beberapa buku, salah satu contohnya yang buku see how to program. Buku see how to program itu menggunakan template seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai seperti ini maupun yang sebelumnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman paham inti dari pembuatan fungsi ini. Oke. Sekarang ini kalau kita perhatikan lebih lanjut ya. ada yang namanya identifier yang scopingnya yang lingkupnya yaitu global ya. Lokal dan global ya. Apa sih maksud dari lokal dan global ini? Nah, kalau diperhatikan ya. Kalau dikatakan lokal ya itu adalah identifier declare in the function including the parameters ya. Scope limited in the function. jadi artinya pada saat teman-teman bikin misalkan misalkan teman-teman buat integer max kemudian integer a integer b oke. Nah, si A dan B ini itu dia hanya bisa hidup di dalam sini. Dia hanya bisa dikenal di dalam sini. Tapi di luar dari fungsinya ini A dan B ini nggak dikenal. Ya. Itu salah satu contoh dari local identifier. Ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan global identifier. Ya. Global identifier artinya mau ditaruh dimana sorry mau dibaca variablenya mau dibaca dimanapun dia terbaca. Ya. Itu dikatakan global. Nah, contoh penerapannya gimana kalau global? kalau teman-teman punya include disini kan library ya. Include misalkan saya pakai stdio kemudian ada integer main terus return no nah terus disini teman-teman buat misalkan integer h sama dengan 5 nah si integer h ini ya si integer h ini ya dia adalah yang tipenya global ya ini global oke yang ini ini lokal lokalnya hanya bisa hidup disini tapi kalau dia disini dia hidupnya ya sampai seterusnya mau ada fungsi kah mau ada apa yang jelas dia di recognize di semua apa ya file cpp tersebut ya itulah yang dimaksudkan dengan lokal dan global ya nah ini sudah dibuatkan contohnya sih ya teman-teman ya sebenarnya penjelasan saya tadi sudah cukup jelas teman-teman bisa perhatikan lebih saksama lagi ya oke nah kemudian di sini ya kalau teman-teman perhatikan pada saat kita mem-passing parameter ya ada lagi beberapa istilah ya yang pertama adalah kalian passing parameter by value ya nilainya yang kalian passing kemudian yang kedua adalah yang kalian passing adalah lokasinya ya atau by reference ya seingat kalau teman-teman punya variable ada addressnya yang addressnya yang angka nggak jelas ya angka mungkin misalkan 12345 gitu ya addressnya seperti demikian ya kalau teman-teman mau cetak addressnya tinggal di printf %d pakai done ya oke nah disini adalah contoh passing parameter by value ini by value oke nah teman-teman perhatikan dia line A A-nya kan nilainya ini ya minus dia passing si minus ini dan gunanya ini dia bakal buat garis kayak gini ya teman-teman sampai dengan 10 oke ini kurang satu ya nah gara-gara seperti demikian ya yang di passing adalah value dari si A-nya oke nah ada juga disini yang digunakan passing by reference ya ini gabungan ya tapi teman-teman bisa lihat reference-nya disini reference disini ini dia passing address-nya ya dia passing address-nya kalau teman-teman perhatikan ada dan P ya ini address-nya ya teman-teman yang dia passing ini by reference oke seperti demikian ya jadi konsepnya sama cuma teman-teman mau passing-nya itu apakah by reference atau by value ya nanti kita bakal lihat lagi untuk tutorial lab-nya ya teman-teman ya biar lebih jelas lagi nah disini ada juga passing parameter ya kan sebelumnya yang kita passing itu kan variable ya tapi bisa nggak sih sebenarnya kita passing-nya itu adalah array dalam hal ini 1D array ya array 1 dimensi ya disini dikatakan teman-teman bisa passing array 1 dimensinya ya ini adalah contohnya teman-teman passing index-nya sama passing sih variable yang mempunyai array tersebut ya oke nah disini juga ada contoh gimana caranya teman-teman passing array yang 2 dimensi ya ini salah satu contohnya teman-teman bisa perhatikan ya deklarasi yang digunakan adalah yang bisa yang ini yang ini nggak bisa oke ya ini contoh penerapannya ya teman-teman row-nya 3 kolom-nya 4 oke ini tinggal dia pengen cetak nilainya ya dari index ke 0-0 sampai index ke 3-4 dan fungsi print ini dipanggil disini oke nah disini ada passing parameter ya integer main ya kemudian disini ada rotate s nah ss ini kan string ya teman-teman ya nah kalau kita pengen passing parameter string itu sebenarnya ada dua teman-teman mau pakai char ss ini char ss terus buka kurung tutup kurung ya dan char pointer ss ini teman-teman bisa pakai salah satunya yang mana ya oke sekian untuk tutorial kali ini sampai ketemu lagi di tutorial yang akan datang terima